Hingga selasa 13 Oktober 2020, gelombang aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus selalu cipta kerja masih terjadi. Hari ini unjuk rasa digelar oleh Front Pembela Islam atau FPI. Pihak kepolisian merujukan ratusan personel. Selain itu, Mabes Polri memperkuat pengamanan Ibu Kota Jakarta dengan mendatangkan 7.500 personel berimob Nusantara. Surat pemberitahuan unjuk rasa dari FPI pun telah diterima oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polheru Novianto. Pihak kepolisian kemudian menurunkan 500 personel untuk pengamanan. Tak hanya itu, 7.500 personel berimob Nusantara juga digerahkan. Hal itu disampaikan oleh Karupen Mas Mabes Polri, Berikjen Awi Setiono pada Senin 12 Oktober 2020. Sebelumnya, kekuatan pengamanan untuk Ibu Kota telah ada 9.332 personel. Renciannya, 7.593 personel kepolisian, 1.600 personel TNI, dan 139 personel dari pemerintah daerah. Dikutip dari tribunis.com, selasa 13 Oktober 2020, seluruh personel untuk membantu Polda Metro Jaya dalam pengamanan Ibu Kota Jakarta dan Jawa Barat. Polri mengerahkan sebanyak 2.500 personel Brigade Mobil atau BRIMOB untuk mengantisipasi gelombang masa yang melakukan demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Awi Setiono mengatakan 2.500 personel BRIMOB tersebut merupakan bantuan kendali operasi atau BKO BRIMOB Nusantara dari tujuh polda di Indonesia. Sementara itu, dikutip dari kompas.com, selasa 13 Oktober 2020, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyebut ada 12.000 personel yang diterunkan untuk pengamanan masa hari ini. 12.000 personel tersebut terdiri dari Polri, TNI, dan Pemprov. Selain itu, ia mengatakan sejumlah personel cadangan juga disiapkan untuk melakukan pengamanan bila masa bergerak di sekitaran gedung DPR Senayan, Jakarta. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!